Wulapodu, ritual adat suku Loli, sumba barat untuk keharmonisan manusia dengan leluhur dan lingkungan alam. Suku Loli memiliki upacara adat Wulapodu. Upacara ini memang belum banyak dikenal masyarakat luas, apalagi setiap tahapan ritualnya. Namun bagi masyarakat setempat upacara adat ini selalu ditunggu setiap tahun, biasanya pada bulan Oktober. Wulapodu atau bulan pamali adalah sebuah ritual adat untuk menyambut masa bercocok tanam. Ritual ini memiliki makna penting dalam menjaga keharmonisan hidup manusia dengan leluhur, alam sekitar dan hewan-hewan yang ada, fase pembersihan diri. Di samping itu, ritual ini merupakan salah satu fase pembersihan diri, memohon keberkahan dalam hidup sekaligus sebagai sebuah bentuk rasa syukur dari masyarakat yang beraliran marapu. Para rato memegang peran penting dalam ritual adat. Rato adalah orang yang dituakan atau ditunjuk secara khusus untuk sebuah ritual adat. Untuk acara Wulapodu sendiri tidak hanya dilakukan oleh seorang rato, namun dilakukan oleh beberapa rato. Wulapodu akan diawali dengan semedi para rato untuk menentukan masa bulan suci. Penentuan masa ini tidak ditetapkan berdasarkan penanggalan masehi, namun ditetapkan berdasarkan perhitungan yang mengacu pada tanda-tanda yang ditunjukkan oleh alam dan benda-benda langit, terutama bulan. Para rato memiliki cara sendiri dalam perhitungan bulan gelap maupun bulan terang. Tahapan ritual Wulapodu Jenis dan ritual yang dilakukan tidak selalu sama antara kampung penyelenggara yang satu dengan yang lainnya. Namun secara garis besar ritual adat yang dilakukan dapat dikelompokkan dalam beberapa tahapan ritual. Dekaana Kaleku atau Penyerahan Kaleku Pada tahapan ini, rato rumata dari kampung Geyla Koko yang merupakan kampung penentu ritual Wulapodu datang ke Tambera untuk memberitahukan bahwa bulan suci telah tiba melalui simbolisasi penyerahan Kaleku, tas tradisional Sumba yang berisi sirih dan pinang. Penyerahan Kaleku menjadi penanda bahwa warga kampung perlu menyiapkan berbagai hal untuk melaksanakan perayaan besar ini. Toba Ruta atau Pembersihan Liang dan Gucci Keramat Secara harafiah, Toba Ruta memiliki makna buang rumput, berlangsung pada malam hari dipimpin Rato Umalede. Ritual ini merupakan pembersihan Liang dan Gucci periuk tanah keramat yang diberi nama Dinga Leba. Dinga Leba akan diisi dengan air yang bersumber dari mata air suci Waikasa. Air dalam buci akan dijadikan media untuk meramal prospek hasil panen saat berlangsungnya ritual Sanggakula yang merupakan inti ritual Wulapodu. Setelah kegiatan ritual selesai Rato pulang ke rumah dan melakukan pemujaan sampai pagi pake Leku Baga. Kemudian pada sore harinya dilanjutkan dengan Kaleisuna. Kaleisuna atau Penyampaian Undangan Kaleisuna adalah penyampaian undangan oleh Rato Inaama kepada Rato-Rato lain yang bermukim di Kampung Tambera untuk mengikuti Tauna Marapu atau Musyawara Adat. Tauna Marapu atau Musyawara Adat Prosesi ini merupakan forum Musyawara Adat untuk membicarakan persiapan-persiapan yang diperlukan dalam pelaksanaan Wulapodu. Musyawara ini berlangsung di kebun Pamali yang disebut Kaliwodima yang dipimpin Rato Rumata yang menjabat sebagai Imam Adat. Setelah kesepakatan tercapai kemudian Rato Rumata memimpin upacara pemujaan, Noba, dengan menyembeli enam ekor ayam milik enam buah kabisu, Sub Klan. Usus ayam dari masing-masing kabisu tersebut dibaca oleh Rato sebagai indikator hasil panen pada masing-masing kabisu. Apabila usus ayam bentuknya bagus maka hasil panen akan melimpah. Namun, bila bentuk usus buruk, kabisu pemilik ayam perlu bekerja lebih giat lagi untuk menghindari kegagalan hasil panen. Padedalana atau pengumuman berantai. Prosesi ini merupakan penyampaian pengumuman tentang pelaksanaan Wulapodu yang diteriakan secara berantai dari satu rumah ke rumah lainnya. Hal ini dimaksudkan supaya semua warga segera bersiap diri menyambut bulan suci. Pogo Mawo atau memotong pohon pamali. Ritual ini dilakukan sehari setelah Padedalana, dimaksudkan untuk mengganti pohon pelindung yang berada di dekat Natarapodu halaman tempat berlangsungnya ritual dan tarian adat dengan pohon pelindung baru. Pada kesempatan ini diadakan pertandingan gasing antara kabisu anawara melawan kabisu weberlowo. Apabila pemenangnya kabisu anawara maka daerah sekitar Tambera dan Loli dipercaya akan menikmati panen melimpah. Apabila pemenangnya adalah kabisu weberlowo maka dipercaya keberhasilan panen akan menjangkau wilayah yang lebih luas. Tobawano atau bersih-bersih kampung. Ritual adat Tobawano dimaksudkan agar seluruh rumah dan kampung dibersihkan dari penguasaan roh-roh jahat. Ritual ini ditandai dengan pengukulan ubu, sebuah tambur keramat yang hanya boleh dibunyikan sekali dalam setahun. Bunyi ubu menjadi tanda mulai berlakunya seluruh pantangan-pantangan di bulan suci. Prosesi ini dilakukan dalam kondisi gelap gulita, tidak boleh ada cahaya sedikitpun. Dalam kondisi gelap gulita, semua penghuni rumah keluar dari rumahnya masing-masing dengan membawa tempurung kelapa berisi abu dapur. Wadah dan isinya ini sebagai simbol roh jahat. Wadah tersebut diletakkan di luar gerbang kampung dan setiap warga kampung dapat melemparinya dengan tongkat kayu yang telah diberi tanda. Keesokan harinya, warga kampung akan mengecek apakah lemparan semalam ada yang mengenai wadah tempurung kelapa tersebut atau tidak. Apabila lemparan tersebut tepat sasaran, maka pelemparnya dipercaya akan berhasil memburu babi hutan. Muhuluwa atau makan ubi Proses ini merupakan forum musyawara adat untuk memutuskan apakah ritual-ritual wulapodu selanjutnya akan dilaksanakan di dalam rumah kabu kuta atau di halaman. Pada kesempatan ini semua peserta membawa ubi dari rumah masing-masing dan dimakan bersama di Umarato. Mereka juga memberikan persembahan kepada leluhur dan dewa-dewa agar wulapodu tahun ini berjalan lancar. Woleka Lakawa Dalam ritual ini anak-anak Lakawa akan berkumpul di tengah wulapodu, bernyanyi sambil diiringi bunyi gong. Ritual akan dilaksanakan pada malam hari tanpa penerangan. Woleka Lakawa berlangsung setiap malam hingga tiba ritual selanjutnya. Rega Kula atau Menyambut Tamu Sesuai namanya, Rega Kula merupakan ritual penyambutan tamu adat yang terdiri dari serombongan rato dari kampung Bondo Maroto. Para tamu Kula datang ke kampung Tambera yang berjarak sekitar 10 km dengan menunggang kuda dan konon katanya disertai anjing-anjing marapu yang tak kasat mata. Tujuan kedatangan Kula adalah untuk mengambil berkat di gua tersebut. Mereka akan tinggal selama 3 hari dan selama waktu itu mereka melakukan kunjungan ke kampung-kampung sekitar, lalu mengikuti perayaan di Gua Suci. Di masa silam, rato-rato tarung turut menjadi Kula di Tambera. Namun akibat perselisihan yang terjadi pada tahun 1970-an, mereka tidak lagi ikut serta dan mengambil berkat di tempat tersendiri. Saga Kula, Inti Perayaan Wulapodu Inti ritual ini, sebetulnya merupakan inti perayaan Wulapodu, adalah pengambilan berkat di Gua Suci. Sekitar jam 3 sore, rato-rato Tambera, Kula Bondo Maroto, dan seluruh warga kampung berangkat menuju Gua Suci. Tapi hanya para rato yang diizinkan masuk ke dalam gua dan hanya dua di antara mereka, yaitu rato-rumata dan rato-webernogo yang boleh mendekati dinga lebah Gucci Kramat. Mereka melakukan pemujaan, memberikan persembahan, dan memeriksa air dalam Gucci Kramat. Jika air suci yang telah isi beberapa waktu sebelumnya tetap penuh, berarti hasil panen bakal melimpah. Jika tinggal sedikit, berarti hasil panen tidak begitu bagus. Setelah pemujaan selesai, rato-rumata menyerahkan Kawuku, simbol berkat dalam wujud simpul tali kepada rato-rato Bondo Maroto. Begitu berkat diterima, para Kula itu segera mengambil kuda-kuda mereka dan bergegas pulang, tidak boleh menoleh ke belakang sampai tiba di kampung asal. Kepulangan mereka disambut meriah dengan perayaan dan tari-tarian yang berlangsung sepanjang malam. Di kampung Tambera juga ada perayaan besar yang disebut Wola Kawuku, di meriahkan dengan tarian, nyanyian, serta warapi tutur adat tentang asal-usul nenek moyang. Perayaan ditutup menjelang dini hari, saat rato-rumata turun ke Natarapodu, berkeliling arena sambil menyanyikan lagu Dingu Manu diiringi alat musik tradisional yang disebut Katuba. Beberapa orang wanita akan beriringan di belakang rato, menari sambil masing-masing memegang satu ekor ayam. Wola Karua atau Perayaan Beras Suci Inti perayaan ini adalah menumbuk beras suci, by Wesa Karua, yang berlangsung di setiap rumah adat. Padi ditumbuk dalam lesung yang tertutup kain oleh 2-5 orang pria berbusana adat lengkap. Beras yang telah ditumbuk sebagian dibawa ke Umarato untuk dimasak beramai-ramai saat penutupan Wula Podu Kelak. Wola Karua dirayakan selama tiga malam dan dimeriahkan dengan warah dan tari-tarian. Wola Wesa Kapai Ada dua kegiatan inti yang dilaksanakan pada kesempatan ini, yaitu Pogo Weri pengotongan daun kelapa muda yang berfungsi sebagai simbol atau tanda larangan Weri, dan Okewe bermaringi pengambilan air suci. Baik Weri maupun air suci ini untuk sementara waktu disimpan di Umarato, keduanya baru akan digunakan pada puncak perayaan Wula Podu yang disebut Kalango. Weri nantinya akan dipasang di binatama pintu masuk, dan binalusuh pintu keluar, sementara air suci akan dipercikkan kepada seluruh peserta upacara sebagai tanda pemberkatan. Masusara Mel atau Memasak Konsep dasar perayaan ini adalah pulang kampung, tempat semua anggota Kabisu berbondong-bondong pulang kampung untuk ikut merayakan puncak acara Wula Podu, Kalango, yang akan berlangsung esok harinya. Masing-masing membawa satu ekor ayam untuk dipersembahkan kepada Ama Olu Amarawi sebagai ungkapan syukur dan mohon perlindungan. Ada beberapa ritual penting dalam perayaan ini, antara lain mamula ritual berkumur dengan air suci yang dilakukan semua warga di rumah maing-masing sebagai simbol pembersihan diri dari segala dosa dan kesalahan, dan Dengi Wini prosesi pengambilan beras suci dari rumah-rumah yang berperan dalam Wula Podu. Dengi Wini adalah ritual yang sakral dan hening. Hanya segelintir rato yang diperbolehkan hadir sementara seluruh warga harus mengunci diri di rumah masing-masing. Tidak boleh ada suara, bahkan anjing pun diungsikan keluar kampung agar tidak berisik. Prosesi yang berpusat di Natara Podu dan Umarato ini dimulai dengan pemukulan gong suci, diikuti tarian dua pemuda tanggung yang bertugas sebagai pengumpul beras bogadima. Selanjutnya, dengan membawa kawedat simbol marapu, dan wadah beras mereka menuju ke beberapa buah rumah yang akan diambil berasnya. Mereka tetap melangkah dalam gerak tari mengikuti irama gong di tengah kampung yang kosong dan hening. Setelah beras diambil, mereka kembali ke Umarato, menyimpan beras di tempat yang telah disediakan, lalu mengulangi prosesi yang sama di rumah berikutnya, satu demi satu hingga selesai. Baru setelah itu warga diizinkan keluar rumah dan acara kumpul-kumpul pun dimulai. Hirup-pikuk perayaan berpusat di Umarato. Di sini berlangsung ritual anak kuku, lomba makan nasi antara dua kelompok anak-anak, Kabisu Anawara melawan Kabisu Weberlowo. Kalamolado atau Puncak Perayaan Wulapodu Kalamolado merupakan puncak perayaan Wulapodu yang berlangsung dari pagi hingga pagi berikutnya. Perayaan dimulai dini hari dengan pementasan tarian di Natarapodu. Rato akan melumuri badan mereka dengan arang kayu atau jelaga dari periuk tanah yang disebut Burimala. Umumnya pada saat ini beberapa rato akan bertingkah seperti anak kecil, menari di Natarapodu. Lalu pada jam 7 pagi keesokan harinya, sebagian rato Tambra berangkat ke kampung-kampung sekitar untuk menghadiri upacara penutupan Wulapodu di kampung-kampung tersebut. Terima kasih telah menonton!